Dewas KPK menjatuhkan saksi etik kepada 90 pegawai KPK yang terlibat pungli di rutan KPK. Dari 90 pegawai, 12 pegawai diserahkan kepada Sekretariat Jenderal KPK. Sementara 78 pegawai lainnya disangsi berat berupa penyampaian permohonan maaf secara langsung dan terbuka. Ketua Dewas KPK Tumpak Hatur Rangan Panggabean menyebut, 12 pegawai diserahkan kepada Sekretariat Jenderal KPK karena saat melakukan pungli belum terbentuknya Dewas KPK. Saksi yang dijatuhkan terhadap para terperiksa adalah sanksi berat berupa permohonan maaf secara terbuka langsung. Jadi ada dua, satu mengenai putusan yang berhubungan dengan penjatuhan sanksi berat sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ada berjumlah 78 terperiksa. 12 orang diantaranya adalah keputusannya menyerahkan kepada Sekretariat Jenderal KPK. Dewas KPK menambahkan ada sejumlah modus pungli yang dilakukan oknum pegawai rutan KPK terhadap para tahanan. Di mana modusnya berupa uang bulanan dari tahanan, memasukkan ponsel ke rutan dengan biaya 20 juta rupiah, hingga mengisi daya listrik ponsel sebesar 300 ribu rupiah. Anggota Dewas KPK, Albertina Ho, mengatakan perkiraan nilai pungli di rutan KPK mencapai 6,1 miliar rupiah. Albertina menambahkan nominal yang diduga diterima para pihak terkait dengan perkara pungli tersebut bervariasi dengan penerimaan terbesar mencapai 504 juta rupiah. Nge-charge HP itu ya sekitar 200 ribu, 300 ribu bayarnya. Bukan, kamu nge-charge HP biasanya berapa satu hari kan? Ya enggak tuh, per satu kali nge-charge. Kalau untuk masukin handphone-nya berapa bu? Sekitar berapa ya? 10 sampai 20 juta kali ya. Itu per hari atau suamanya 10 sampai 20 juta itu bu? Ya, selama dia menggunakan HP itu kan. Tapi nanti kan ada bulanan yang dia bayar itu kan. Dan... Terima kasih telah menonton!